Oke selamat sore kedatangan Mas Yoga Rudianto ini dari Pandeglang Banten ini kendalanya gini remote scoopy 2021 nya sudah kehilangan dua remote dan ID nya makanya dikirimkan ke sini dari Banten siap kita kerjakan apa-apanya saja yang dikirim ini yaitu SCU nya saja yang dikirim baik vario PCX airuk Lexi dan Frigo ini hanya SCU kita siap kerjakan scoopy hilang remote hilang ID waduh lah kok kayak gini nih Mas Bro Oke ya Moga kita bisa ngerjakan karena dari bentuk fisik sudah diodaladel Oke ya Mas Bro percayakan hanya di Hafiz motor pasuruan solusinya dan ini sudah saya selesai baca ID ECM nya beserta IDK IDK nya sudah terbaca ini sama dengan ini saya catat disini saja biar lebih jelas dan disini kita akan masuk Oke disini lebih jelas kita akan masuk ke menu pendaftaran remote baru tar Oke kita masuk ke menu pendaftaran remote baru kita tata dulu kameranya biar penak Oke ini kita sudah siapkan untuk remote barunya yang pasti ini adalah remote nya original enggak boleh pakai remote KW kita posisikan remote dalam posisi off ataupun penyala merah seperti ini kita masuk ke mode penambahan remote baru ataupun inspection adapter nya kita aktifkan kalau di motornya Oke kita tekan on kita tahan tombol starter satu kali konfirmasi Oke disini lalu kita tekan angka satu angka pertama ini adalah angka satu angka kosong disini kita lewati sampai bunyi tip berikutnya empat satu dua tiga empat angka berikutnya adalah sembilan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angka berikutnya adalah kosong nggak usah kita tekan kita lewati saja 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hai angka berikutnya adalah angka berikutnya adalah angka berikutnya adalah angka 4 1234 angka berikutnya kosong nggak usah ditekan sampai bunyi tip ke bunyi tip lagi Hai angka terakhir 12345678 jika memang benar maka selenoid akan on oke disini selenoid sudah on tinggal kita nyalakan remote di warna hijau tinggal kita tekan posisi kontak on ataupun tombol di disini kita on maka ada konfirmasi kedip beberapa kali ini tandanya remote dan SCU ini sudah berhasil kita kita sandikan ataupun kita kawinkan jadi nantinya remote SCU kita kirim motor sudah bisa dipastikan menyala oke kontak off mode kita offkan kita tes remote answer back system selesai kita coba di sini nyalakan remote oke tombol tekan satu kali indikator smart key nyala selenoid on kontak on indikator smart key mati kontak off remote kita offkan semuanya off oke sudah berhasil ingat percayakan solusi hemat solusi ini murah kasusnya disini adalah scoopy yang terbaru 2021 kebetulan dari Pandeglang Banten dari Mas Yoga mengalami kehilangan remote serta kuncinya jadi cukup mengirimkan yang namanya SCU nya saja kebetulan SCU nya ini kenapa apa habis dibongkar atau kenapa yang penting SCU ini tidak error jangan sampai membongkar-bongkar SCU ataupun mencoba menjumper ecu secara langsung karena berakibat SCU beserta ecu nya ini error jadi tidak usah dikait-kait gini ini saya tanya tadi kenapa takutnya kena air di lem ulang jadi seperti ini aja jangan di otak atik oke Mas Bro sekian dari saya salam sukses semoga bermanfaat mantap terima kasih terpercaya dari habis motor terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih